BPS baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal yang pertama, angkanya 5,03%. Nah, ini angka yang diluar ekspektasi para pengamat ekonomi, karena kondisi ekonomi global sedang dalam ketidakpastian. Jadi, kita akan ngobrol beberapa saat lagi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyan Inrawati. Kita akan ngobrol kiat-kiat ataupun apa sih yang dilakukan untuk menjaga performa ekonomi tetap baik di kuartal-kuartal berikutnya. Kita akan ngobrol langsung di kantor Ibu Sri Mulyan. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Dot. Terima kasih sudah berkarenir dengan cara, Ibu. Alhamdulillah. Kabar Ibu gimana mengawali minggu ini, Ibu? Minggu ini cukup sibuk ya. Kemarin baru kembali dari Incheon untuk pertemuan ASEAN Plus 3 dan kemudian EDB Annual Meeting. And then weekend saya sama keluarga, Alhamdulillah bisa ketemu cucu lagi. And then Senin pagi-pagi sudah dengan Menteri Kesehatan, ada kasih kuliah mahasiswa di sini. Kemudian kita ada acara KSSK, sampai malam ada juga farewell untuk salah satu DPT Kepunur. Dan hari ini pagi-pagi tadi sudah di Bank Dunia untuk launching Poverty Report. Jadi sudah wala minggu sudah ngegas gitu, Ibu ya? Itulah. Harusnya enggak ya. Iya, iya, iya. Cukup lumayan. Langsung saja, saya mau nanya nih, Ibu. Mungkin di pekan lalu, Ibu ya, BPS rilis angka pertemuan ekonomi, kuartal pertama untuk Indonesia. Angkanya 5,03. Banyak yang bilang, ini di luar ekspektasi, Ibu. Karena ekonomi globalnya, banyak yang bilang juga, pengamat-pengamat lah ya, bilang, sedang mengalami perlambatan. Gua melihat fenomena ini seperti apa, yang di luar ekspektasi. Bagus dong harusnya, Ibu ya. Di luar ekspektasinya dalam arti positif ya? Positif. Oke. Pertama, sebetulnya para pengamat itu enggak seras juga sih. Karena waktu masuk 2023, kan Bapak Presiden juga meng-quote pernyataannya Managing Director IMF, bahwa tahun 2023 is gonna be dark and darker, gitu. Saya juga sudah menyampaikan, karena memang faktanya dunia itu dihadapkan pada situasi 2023 yang sangat kompleks. Tadinya dihadapkan pemulihan ekonomi setelah 3 tahun pandemi, itu bisa menjadi suatu kesempatan, opportunity untuk semuanya bergerak. Dan kalau Dodi masih ingat ya, tahun lalu waktu kita menjadi presiden presidensi dari G20, kita selalu mengatakan pandemi itu menimbulkan efek luka dalam, scarring effect. Jadi kalau pulih, kita inginnya pulihnya tetap ajek, dan yang terkena scarring atau luka yang dalam itu bisa secara perlahan-lahan sembuh, seperti sektor restoran, hotel, transportasi itu yang terpukul sangat dalam. Bahkan sampai kepada konstruksi dan bangunan, karena orang-orang sekarang tidak kerja di kantor, tapi di rumah, gitu kan. Nah, sehingga kami pun di Kementerian Keuangan, waktu kita mengeluarkan pernyataan mengenai penjelasan APBN, kita juga menyampaikan bahwa tahun 2023 diliputi ketidakpastiar, terutama dari sisi lingkungan global yang akan riski. Pertama, karena ada geopolitical perang di Ukraina. Yang kedua, dengan adanya perang menimbulkan disrupsi suplai, meningkatkan seluruh harga-harga komoditas. Jadi kalau kamu ingat, ingat tahun 2022 itu harga minyak naik menjadi 120 USD per barel, yang menyebabkan kita juga dalam posisi tekanan subsidi yang luar biasa besar. Harga dari CPO naik, harga pupuk naik, harga gandum naik, itu semuanya menyebabkan semua harga pangan dan harga energi, selain harga komoditas naik. Inflasi yang tinggi karena harga naik ini, kemudian di-respons oleh bank sentral di negara-negara maju dengan menaikkan suku bunga yang luar biasa, cepat dan tinggi, hanya dalam waktu kurun kurang dari 12 bulan. Sehingga memang menimbulkan konsekuensi ekonominya melemah. Nah, Indonesia harus bersiap-siap. Dampak dari perlemahan ekonomi global dan risiko politik itu seperti apa? Maka kita mengatakan 2023 tidak akan baik. Maka pengamat juga ikut mengatakan, oh ini nggak baik, terutama nanti akan terpengaruh ke ekspor kita. Namun kalau kita lihat momentum pemulihan ekonomi, mulai dari kuartal yang lalu, yaitu kuartal terakhir 2024, kita tahu, oh bisa tumbuh 5,01, bagus. Itu karena akhir tahun biasanya orang sudah mulai, kemudian pandeminya sudah dianggap mulai selesai, orang ada yang vaksin boosting, dan kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terlihat nyata seperti daerah Bali, tempat-tempat destinasi wisata itu sudah mulai tumbuh cukup kuat. Namun kuartal 1 kita agak khawatir apakah akan tetap momentumnya itu jalan. Nah, lihat dari angka-angkanya, seperti consumer confidence kita itu masih sangat kuat. Tadinya kita khawatir karena inflasi tinggi, daya beli menurun, confidence dari konsumen menurun. Namun karena pemerintah bersama-sama pusat, daerah, Bank Indonesia bekerjasama untuk menurunkan inflasi secara baik dengan kombinasi kebijakan yang tidak konvensional, kita melihat ke daerah-daerah, inflasi kita turunnya cukup cepat dibandingkan negara-negara maju yang inflasinya masih cukup tinggi. Dan ini menolong daya beli. Sehingga konsumsi adalah motor penggerak terbesar. Konsumsi. Ibu tadi sudah cerita apa sih komponen-komponennya. Cuman ini kita pengen penjelasan yang simple, sederhana gitu. Ini tidak simple pastikan, Bu. Ya, susah untuk menyampaikan sesuatu yang cukup jelumit ini lewat sesuatu yang simple. Tapi mungkin netizen kan suka yang simple-simple, Ibu. Nah, simple-simplenya gimana sih, Bu? Meskipun hidup itu kompleks. Betul. 5,03% di kuartal pertama. Kuartal kedua bisa jadi 4,9. Kuartal ketiga bisa jadi berubah. Ya, what's wrong with numbers-nya? Apa sih sebenarnya kepentingan rakyat terhadap angka-angka itu, Bu? Secara sederhana. Bisa nggak sih, Bu? Sederhana itu disampaikan. Sederhana, tapi tidak sesederhana minum teh atau pakan. Nggak ada pisang goreng. Nggak ada pisang goreng, Bu. Jadi, ekonomi itu memang terdiri dari seluruh kegiatan masyarakat yang ada yang sisi yang menjual, ada yang membeli, ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi, ada yang investasi, ada yang ekspor. Sehingga dia menciptakan lapangan kerja, orang-orang yang bekerja bisa mendapatkan pendapatan, gitu ya. Sehingga waktu pemerintah atau siapa saja seluruh negara-negara di dunia bicara tentang growth, itu sebetulnya bukan masalah what is wrong with angka, gitu ya. Tapi angka itu menggambarkan apakah di dalam negara tersebut ekonominya bergerak, yang menciptakan job, pekerjaan. Pekerjaan itu yang membuat orang punya dignity, orang kemudian punya pendapatan, dan dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagai manusia yang utuh, gitu. Makanya ekonomi itu is about welfare, gitu ya, kesejahteraan dari masyarakat, yang dilakukan bukan dengan bagi-bagi duit, oh kamu supaya bisa punya kesejahteraan, bisa makan, minum, tak kasih duit sama pemerintah, enggak. Tapi masyarakatnya bisa bekerja, bukan bekerja karena paksa, gitu. Tapi bekerja untuk menyempurnakan apa yang disebut fulfilling, memenuhi aspirasi dia, dignity mereka, kehormatan mereka, untuk menjadi manusia-manusia yang produktif. Itu mungkin konsep kesananya. Kalau kita bicara tentang growth tadi, yang sebetulnya turunannya adalah tadi pekerjaan, dan kemudian mengurangi pengangguran, kemiskinan, itu adalah untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang adil dan beradab, itu undang-undang dasar kita. Jadi bagaimana membuat growth itu tinggi? Ada lima komponen. Satu, konsumsi. Loh, konsumsi bisa create growth? Karena kalau orang consume, pemainnya saya mau minum teh, beli teh, gitu. Berarti ada yang jual teh, dia dapat pendapatan. Kalau teh temannya adalah singkong, maka yang penjual singkongnya juga mendapatkan. Jadi setiap consumption, di balik itu adalah yang menghasilkan, mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan konsumsi. Tapi untuk bisa konsumsi, orang harus punya pendapatan. Iya kan? Makanya job muncul lagi, perlu. Konsumsi yang tinggi bisa menggambarkan bahwa masyarakat di ekonomi itu berarti punya daya beli. Daya belinya itu berasal dari pendapatan dia. Pendapatan dia itu mayoritas dari pekerjaan atau upah yang mereka dapat, atau pendapatan yang perlu. Itulah kenapa konsumsi di Indonesia mencapai lebih dari hampir 57% dari GDP kita. Sehingga kalau konsumsi sehat, konsumsi tumbuh, itu banyak yang mendapat manfaat dari konsumsi itu. Banyak kalau Dodi pagi tadi makan bubur ayam, oh berarti tukang jual bubur ayam yang menghasilkan buburnya yaitu berasnya, mendapatkan pendapatan ayamnya, peternak ayamnya. Kan kayak gitu. Tidak cuma tukang bubur ayamnya, tapi supply chain-nya muncul. Dari very specific, simple seperti bubur ayam, aja kita bisa lihat begitu banyaknya. Dari mulai kecapnya, dan segala macem. Dan konsumsi ini kita tumbuh cukup tinggi di kuartal satu. Yang menyebabkan GDP kita bisa tumbuh tinggi. Tapi kita tidak hanya perlu konsumsi. Faktor kedua investasi. Investasi kenapa? Butuh investasi itu adalah permintaan terhadap seluruh barang dan jasa untuk seseorang bisa menjalankan kegiatan produktif. Kalau konsumsi kan meng-consume. Kalau investasi, pemainnya saya pengen, Dodi pengen menjadi barista, bikin warung kopi atau kafe, maka kamu mulai nyewa ruko, bikin furniture-nya, beli alat untuk bikin kopi, beli kopinya. Itu semuanya adalah kegiatan investasi. Sama seperti orang mau membuat pabrik kerupuk, mau membuat pabrik motor, mau bikin pabrik komputer, itu semua investasi. Nah, investasi ini, orang mau melakukan, kalau dia yakin bahwa saya melakukan ini ada untungnya. Karena kalau tidak untung, ya duitnya hilang. Makanya untuk bisa untung dan yakin itu, kondisi ekonomi harus baik. Rakyatnya tenang, konsumsi tumbuh, dunianya aman. Dan tadi, harga-harga dari barang produksinya enggak mahal. Atau bisa terjangkau, entah itu modalnya, entah itu labornya, entah itu dari sisi bangunan, dan lain-lain. Itulah kenapa presiden, pemerintah memperbaiki iklim investasi. Mungkin enggak kerasa, lah itu bahasa apa sih? Tapi itu sebetulnya adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan, ekosistem. Orang-orang yang punya ide kreatif, kepengen melakukan kegiatan produktif, dia bisa melakukan tanpa beban banyak. Ijin-ijin, aturan-aturan yang menyusahkan. Itu yang membuat orang mau investasi saja, aduh berat banget. Jadi, bagaimana kalau dia merasa berat, bisa confidence dia akan create sesuatu dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ekspor. Karena kalau kita memproduksi di Indonesia, enggak cuma kita yang butuh, dunia juga butuh. Yang mungkin gampang adalah barang-barang tambang kita, nikel, kemudian batu bara, kemudian tembaga, yang sekarang lagi highly demanded. Tapi sebetulnya produksi segala macam CPO kita, bahkan sebagian dari orang-orang Indonesia yang bekerja untuk memproduksi dari mulai sepatu, baju. Jadi, dunia itu saling berdagang. Ekspor itu memberikan ekonomi kita tumbuh karena kita memproduksi barang-barang dan jasa, termasuk kalau turisme itu dianggap ekspor jasa. Itu membuat orang lain mengkonsumsi produksi kita. Itu memberikan growth tambah. Dan setiap kegiatan ekspor, pasti create job lagi. Ya kan? Seperti tadi. Yang keempat, import. Nah, bedanya dengan ekspor, ya kebalikannya, import kalau kita membeli barang dari luar. Itu berarti kan kita mengurangi produksi dalam negeri dan itu kemudian menjadi faktor pengurang. Yang kelima, ini karena saya sebagai Menteri Keuangan, itu government, pemerintah. Pemerintah itu ya, tadi dari sisi pemerintahan, ada aktivitas, dia bisa bayar gaji, bayar kegiatan, tapi yang paling penting juga government itu bisa spend untuk membangun jalan, pendungan, listrik, air minum, pelabuhan, itu yang disebut capital spending. Nah, lima komponen tadi, konsumsi, investasi, ekspor, import, dan government, itu menghasilkan kegiatan ekonomi dari sisi demand-nya. Oke. Berarti kalau boleh dibilang, lima komponen tersebut di kuartal pertama itu baik gitu ya performanya. Atau ada mungkin sektor-sektor yang dirasa memang menyumbangnya cukup signifikan. Lebih signifikan. Kalau dari lima ini, yang paling menonjol dan kontribusinya paling besar di dalam ekonomi kita, konsumsi tadi yang saya ingat. Investasi kita, nomor dua terbesar, tapi pertumbuhannya di kuartal satu masih nggak terlalu bagus, di bawah 3%. Nah, kita berharap makanya kegiatan investasi harus terus dipacu. Karena ini bagus untuk tadi job creation dan berbagai dampak bagi produktivitas kita. Ekspor kita, luar biasa masih. Sampai dengan kuartal ini, dia masih tumbuh di atas 14%. Jadi kalau kita lihat, Indonesia bisa tumbuh di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut, itu luar biasa. Karena banyak negara yang tumbuh tinggi and then jelep jatuh lagi. Pas pandemi banyak sekali yang... Yang pandemi jatuh, terus tumbuhnya tinggi waktu kompensasi recovery, and then mereka jatuh lagi atau tidak bisa bertahan tinggi. Kalau kita dari minus 5, kita positif 7, kita turun sebentar, kemudian di 5 terus. Ini cukup stabil. Ujung-ujungnya ternyata job creation, tadi Ibu sentuh bilang. Cerita boleh berarti memang pada akhirnya adalah menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Pada akhirnya nantinya konsumsi akan terus bergurir-gurirai kalau seandainya ada job seperti itu. Iya, tadi kalau menjawab juga siapa yang berkontribusi besar, kan saya ngomongin tentang sisi permintaan di Mantebi. Kalau dari sisi produksinya, itu manufaktur, itu kegiatan sektor manufaktur, yaitu berbagai pabrik yang menghasilkan berbagai barang-barang dan jasa pertanian. Kita pertanian cukup bagus selama masa pandemi ini. Sekarang pertumbuhannya di kuartal ini agak rendah. Karena kemarin ada masalah mulai musim, hujan, dan kemudian pupuk, itu menjadi persoalan. Kemudian juga sektor perdagangan. Jadi tiga sektor ini terbesar. Tapi yang lain penting adalah pertamaan dan konstruksi. Pertamaan karena kita punya natural resource rates, dalam hal ini seperti tadi batu bara, kemudian nikel, vero, kemudian kita punya juga timah, itu menjadikan satu yang besar. Dan terakhir, yang kelima terbesar adalah construction. Construction itu ya, kita bikin jalan tol, kita bikin bangunan, dan yang lain-lain itu penting. Kuartal pertama, Alhamdulillah baik nih, Bu. Tapi tentunya ada ruang untuk terus berkembang, untuk meningkatkan performa. Tadi juga Ibu sempat bilang, investasinya agak kurang nih. Mungkin harus di-boost lagi. Kira-kira nih, Bu, strategi ataupun apa yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan yang sudah baik ini, dan juga mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk hasil yang lebih baik lagi. Tentu karena pemerintah, kalau kita di Kementerian Keuangan, di dalam menyusun APBN 2023, kan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun ini kita tunjukkan 5,3. Sangat ambisius di dalam situasi yang luar biasa, penuh ketidakpastian global. Tapi kita coba untuk terus mencapai asumsi itu. Itu bukan target, tapi asumsi ya. Waktu itu kita berasumsi bahwa growth-nya akan seperti itu. Nah, caranya gimana? Dari sisi fiskal, APBN, kita terus, tadi, karena ekonomi is about productivity, maka kita mengadres isu produktif, apa sih yang menyebabkan ekonomi kita punya produktifitas tinggi? Orang-orangnya. Makanya orang-orangnya itu kalau pakai bahasa gampang, oh rajin, kerja, tekun, gitu ya. Tapi, ya dia harus punya kompetensi dan kapasitas. Makanya, belanja untuk sektor pendidikan, pelatihan itu menjadi sangat besar. Kita sudah menggunakan banyak instrumen APBN itu mendukung berbagai reform di bidang pendidikan, kayak Merdeka Belajar, sekarang anak-anak mahasiswa bisa belajarnya di perusahaan, jadi dia nggak cuma di kelas. Kita juga memberikan kartu prakerja, yaitu mereka bisa belajar yang kehilangan pekerjaan atau masih mencari pekerjaan. Balai latihan kerja di kementerian tenaga kerja maupun di daerah-daerah kita tingkatkan. In short, seluruh instrumen APBN dipakai untuk memperbaiki kualitas SDM. Tapi pendidikan hanya satu hal, another thing yang membuat orang produktif kalau dia sehat. Makanya reform di bidang kesehatan didukung, kita bicara tentang stunting, anak-anak yang kekurangan gizi yang kemudian tidak bisa produktif nanti pada masa tuanya, itu harus diberantas. Kemiskinan itu juga akan menimbulkan beban terhadap keluarga itu untuk tidak bisa berkembang. Jadi kelihatannya kayaknya APBN itu banyak sekali programnya karena memang tujuannya untuk kembali ke masyarakat supaya mereka bisa makin produktif. Namun investasi juga hanya akan muncul dan tadi ekspor maupun konsumsi itu akan meningkat baik apabila infrastruktur juga baik. Makanya kenapa Presiden Jokowi bikin semua infrastruktur nggak cuma di Jawa tol sekarang dari ujung Kulon sampai ujung Timur semuanya menggambarkan bahwa ini akan meningkatkan produktivitas investasi akan jauh lebih mobile beban mereka nggak listrik butuh air butuh jalan raya butuh pelabuhan butuh makanya kita punya proyek strategis nasional PSN lebih dari 240 proyek strategis nasional dari mulai jalan raya bendungan sampai kepada pelabuhan dan airport nah ini tentu tujuannya tidak hanya untuk memfasilitasi tapi dia juga bisa create job jadi pemerintah mencoba mengatasi dari mulai masyarakat manusianya infrastrukturnya sampai aturannya regulasinya kenapa Bapak Jokowi mendorong supaya undang-undang cipta kerja itu bisa karena dengan undang-undang cipta kerja seluruh halangan-halangan investasi bisa diturunkan lingkungan investasinya bisa menjadi lebih simple sederhana sehingga rakyat itu fokusnya kerja positif investasi bukannya ngurusin oh saya harus minta izin ke sini harus regulasinya itu segala macam itu beban yang tidak membuat masyarakat produktif wow detail bu ya ternyata memang banyak hal yang diurus oleh pemerintah ya APBN khususnya oke sudah banyak yang dikira teman-teman soal pertemuan ekonomi saya mau tanya hal lain ibu tadi ibu sudah cerita di awal minggu lalu ke Korea ibu ya ada pertemuan tahunan ADB sama ASEAN plus 3 boleh diceritain bu apa sih yang dihasilkan terutama peran Indonesia di situ bu ya ADB itu Asian Development Bank sebuah bank pembangunan yang skop pembangunannya adalah di Asia Asia itu ada Asia Selatan seperti India Bangladesh Pakistan sampai kepada Asia Timur kayak kita semua dan Asia Tengah nanti Kazakhstan ADB itu adalah bank pembangunan kedua terbesar ya sesudah bank dunia Indonesia menjadi anggota ADB termasuk anggota pertama dan kita juga sekaligus meminjam dari ADB kalau mereka membuat pertemuan tahunan tahun ini adalah pertemuan tahunan pertama secara fisik karena sesudah pandemi 3 tahun ini pertemuan semuanya berdasarkan virtual dan tempatnya di Incheon di Korea Selatan temanya adalah recover, reconnect dan menciptakan prosperity untuk saya rasa itu tema yang sangat cocok bagaimana recovery dan membuat orang sekarang bisa ketemu reconnect lagi ini akan memobilize dan menciptakan growth dan prosperity saya rasa ini suatu forum yang bagus apa kontribusi Indonesia di situ satu sebagai shareholder pemilik kita itu termasuk pemilik ADB kita harus meyakinkan bahwa ADB memberi solusi pembangunan bagi negara-negara terutama yang kondisinya gak seperti Indonesia yang sekarang ini relatif baik negara-negara di Asia itu ada yang sedang mengalami krisis berat mungkin waktu itu Dodi ingat Sri Lanka karena sampai menjadi viral situasi dimana istana dari presidennya dijarah oleh rakyatnya karena rakyat sudah marah gak ada makanan gak ada pupuk gak kebutuhan-kebutuhan harga naik nah itu negara-negara yang mengalami krisis seperti itu kemudian Pakistan mengalami banjir waktu itu dan mereka juga kondisi ekonominya tidak baik sampai kepada negara-negara kepulauan kecil yang di Pacific Island kemarin saya ketemu sama Samoa sama Fiji yang mereka itu setiap kali karena perubahan iklim makin banyak terjadi namanya thunderstorm hurricane satu kali itu hilang seluruh perekonomianya jadi kita meminta ADB bisa lebih responsif bantuin negara-negara yang sedang kena musibah musibahnya gak cuman pandemi kemarin pandemi aja sudah berat mereka masih tertimpa tangga-tangga-tangga yang lain yang menyebabkan mereka kondisinya krisis kita minta ADB harus benar-benar menggunakan semua resource-nya keuangannya untuk membantuin negara itu dan membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara dia tidak hanya dibantu dikasih seperti charity sedekah tapi dia dibantu supaya dia bisa bangkit kembali itu berarti dia banyak sekali kebutuhannya dari mulai APBN-nya infrastrukturnya masyarakatnya untuk masalah safety net dan yang lain-lain itu kebutuhan kedua namun ADB itu kan sebagai institusi punya kendala yaitu ya keuangannya terbatas juga maka kita minta inovasi-inovasi supaya ADB menggunakan neracanya secara lebih kreatif kayak kita di Indonesia APBN juga sekarang kreatif financing gak cuman belanja-belanja tapi kita bikin KPBU atau public-private partnership atau kita melakukan penjaminan supaya orang berani untuk bekerja itu semuanya kita mintakan dilakukan oleh ADB supaya mereka bisa membantu lebih cepat lebih baik dan lebih efektif untuk negara krisis itu untuk ADB annual meeting yang ASEAN plus 3 ini lebih menarik lagi ASEAN itu kan 10 ya karena Indonesia sekarang chairman centrumnya di kita jadi kita mengatakan bahwa ASEAN matters epicentrum of growth itu tema kita artinya ASEAN itu 10 negara ini sebagai sentra dari dinamika ekonomi global dan memang karena saya pernah kerja di Bank Dunia ya Dodi ya jadi saya sudah lihat dunia beneran gitu ya ke Afrika Latin Amerika Eropa Timur dan segala macam ASEAN itu memang tempat yang luar biasa dynamic dan vibrant ekonominya tumbuh baik kayak kita dengan ganteng-ganteng ASEAN makro ekonominya stabil kemudian dinamika dari produktivitasnya itu tinggi jadi it's a good epicentrum of growth nah ASEAN plus 3 3 itu siapa? RRT Jepang Korea Selatan coba bayangkan dalam konteks ini ini ASEAN saja sudah bagus plus 3 yang very powerful so this is a very powerful group of people a group of countries nah dalam konteks hari ini lebih penting lagi karena apa Anda lihat tadi yang saya bilang bagian pertama ya dunia itu tidak sedang baik-baik aja tidak dalam bentuk ekonomi tapi hubungan nggak baik-baik kata kalau kamu lagi sama teman kamu lagi berantem we are not in a good relationship Amerika Eropa dengan Rusia masalah Ukraine Amerika dengan RRT saingan dan eskalasi tensi ini tekanan dan ketegangan ini menyebabkan ekonomi ikut tertekan nah dengan ASEAN plus 3 itu menjadi suatu forum yang bagus banget karena RRT ada di situ Jepang sama Korea yang biasanya tradisional dekat dengan Amerika di situ dan ASEAN yang kepengen menjadi tempat untuk bridging maka ASEAN plus 3 kemarin pembahasannya adalah oh gimana ya supaya kerjasama ini menjadi lebih efektif untuk membangun kerjasama keuangan nah kalau keuangan ekonominya bekerja dengan baik itu biasanya bisa mengurangi tension itu termasuk kita bilang dulu kan waktu terjadinya ASEAN financial crisis kita bikin ASEAN plus 3 plus Chiang Mai inisiatif yaitu gimana kalau ada satu negara di ASEAN plus 3 ini yang krisis kita bantuin duluan gak langsung minta bantuannya ke IMF tapi disini kita ada bantuan secara regional nah ini yang sekarang kita sedang bahas lagi oh apakah instrumen ini jalan apakah jaring pengaman di antara kita itu bagus dan cukup reliable kalau seandainya salah satu negara mengalami krisis karena kemarin ada krisis pandemi climate change natural disaster jadi negara di setiap negara di dunia itu selalu dihadapkan pada cobaan tantangan ada yang dihadapkan tantangan dia lulus baik ada yang kena tantangan dia krisis gitu nah kalau kita saling gotong royong kalau Indonesia kan konstitusi kita mengatakan kita harus ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi keadilan sosial itu di undang-undang dasar 45 kita pembukaan jadi kita juga harus mampu untuk membuat suatu kerjasama keuangan ekonomi untuk saling tadi menjaga ketertiban dunia berarti posisi yang ingin diambil Indonesia berarti banyak-banyak banyak organisasi banyak institusi yang Indonesia tergabung di dalamnya multi multi country gitu ya posisi apa yang ada di Indonesia yang diinginkan dalam kalau pakai perasaan anak muda seperti kalian ya lo ngapain sih ikut-ikutan grup-grup kesana gitu lo join-join aja cuma ngabisin waktu aja kan kayak gitu satu dunia itu kita hidup bersama gitu ya kan kamu bisa saja menjadi orang-orang yang ansos kan bisa kita gak rekomen seperti itu Indonesia jelas gak mau jadi tapi berteman juga ada take and give-nya dalam hal ini kayak Indonesia dengan tetangga-tetangga kita kan ada yang tetangga itu berantem terus kayak di Middle East tuh loh berantem aja terus ngabisin seluruh resource dan tenaganya Indonesia dengan negara neighboring country kita coba untuk membuat suatu hubungan yang baik dalam ASEAN 10 sekarang ASEAN dengan Australia dan New Zealand di bawah Timor-Leste bahkan kepingin gabung Pacific Island juga jadi semakin hidup ini rukun damai kan semuanya akan ikut growing itu kan satu itu yang disebut kerjasama tidak hanya bilateral satu-satu Indonesia dengan Singapura Malaysia bilateral tapi multilateral nah di dalam konteks multilateral ada ASEAN tahun ini kita jadi keketuaan ASEAN plus 3 kita sama Jepang menjadi co-chair kita kemarin G20 G20 tuh grup apa lagi arisan apa lagi nih ini arisan negara yang ekonominya paling gede waduh agak dikeselin sih sama negara-negara lain lu pura-pura jadi negara ekonomi tapi dulu G20 tuh diciptakan di-create pada saat ASEAN financial crisis waktu itu kok kecolongan ya ada negara satu grup terkena contagion krisis keuangan gak terlihat sehingga oh mungkin kita bikin selama ini IMF selama ini melakukan surveillance kita bikin grup 20 aja deh ini negara paling besar yang kalau satu batuk semua kena flu gitu dunia kena flu jadi ini harus kumpul aja untuk saling kita ngeliat loose ya kayak kumpulan arisan kadang-kadang aku gak bisa datang karena arisan anak saya karena lagi terima rapot ya gak apa-apa juga tapi saya bilang udah tolong ditarikin arisan saya kan bisa kayak gitu di G20 itu juga kita gak memberikan suatu pressure seperti sebuah grup yang punya do dan donsnya tapi ini menjadi suatu tempat pertemuan dan bahkan di eskalasi sampai presiden tadinya kan Menteri Keuangan dan Gubernur Bang Senter sekarang ke presiden jadinya skopnya menjadi makin luas eh ternyata G20 itu ada gunanya loh tadi kamu tanya peranan Indonesia ngapain disitu kalau kita presiden sih kita nentuin banget kemarin agendanya apa kita bahkan kalau ada yang lagi jutaan atau lagi berantem kayak Amerika sama Rusia sama Eropa waktu itu Eropa sama Amerika bilang jangan diundang ini Rusia itu menyerang kita tetap ngatakan eh ini cooperation loh ya kita deketin Rusia kita ngomong-ngomong RRT dan peranan Indonesia kayak gitu tuh sangat diapresiasi kamu bayangin gak kalau kamu di dalam satu RT gitu terus tetangga berantem terus semuanya ikut nge-gang oh yang ini sama si Pak A yang satu sama Pak B berantem lah mereka kemudian tawuran RT itu bubrah kan tapi kalau kemudian ada satu rumah tangga yang bagus terus dia bisa mendamaikan mereka terus Westo tenang aja kita sekarang bisa bicara itu yang tadinya harusnya mau tawuran habis tawuran dia ngirim bom Molotov sehingga seluruh rumah kebakar ini jadi lebih tenang Indonesia itu melakukan kayak gitu dan Presiden Jokowi bahkan hadir ke Ukraine ketemu Rusia ngomong sama Biden ngomong sama Eropa itu sangat diapresiasi karena dunia itu sekarang membutuhkan tensi yang menurun dan dunia ini sedang dalam situasi tensinya terus-menerus naik nah Indonesia dengan non-block dengan kerjasama ekonomi keuangan kita juga memimpin dengan baik itu diapresiasi ini di ASEAN juga sama tadi ASEAN plus 3 kalau multilateral yang lain apa sih gunanya ikut IMF, Woodbank seluruh dunia ikut Woodbank sama IMF apa manfaatnya kita jadi shareholder kita juga dapat manfaat waktu kita mengalami krisis 97-98 waktu kita menghadapi kondisi krisis pangan waktu kita menghadapi pandemi itu dalam situasi seperti itu kita bisa mendapatkan dari mulai dukungan uang dukungan teknik karena pengetahuan kita itu enggak segala-galanya ngerti gitu gimana cara mengatasi situasi seperti ini sampai dengan dukungan dari sisi support untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan lebih adil itu adalah keuntungan dan juga peran kita dan karena peran kita adalah sebagian lagi 20 ekonomi terbesar 16 bahkan kita menuju ekonomi terbesar kelima setiap kali kita melakukan kita itu berwibawa dan kewibawaan kita itu tidak untuk menyombongkan diri ekonomi yang bagus APBN fiskalnya sehat ekonominya bisa tumbuh rakyatnya juga bisa kerja itu memberikan suatu respectability kemampuan untuk negara-negara lain melihat sebagai contoh nah itu adalah sesuatu yang harus kita jaga terus oh banyak banget yang sudah disampaikan ibu kita sudah cerita dari awal tentang pertumbuhan ekonomi sampai kita jalan-jalan lah ya bukan jalan-jalan jalan-jalan netizen suka bilang gitu ibu jalan-jalan pakai uang negara kok jalan-jalan bukan jalan-jalan iya saya sudah menyampaikan netizen boleh ngomong begitu tapi saya sampaikan kalau kita sedang keluar itu tugas negara makanya saya selalu nunjukin saya itu ngapain loh pakai uang negara saya dimana pertemuan saya apa mungkin banyak yang nggak bisa langsung meling dengan so what gitu apa relevansinya buat saya nggak apa-apa negara ini gede banget negara ini diharapkan juga oleh dunia jadi kalau kita ngurus Indonesia baik kita juga menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai suatu warga dunia ikut tadi ikut serta menjaga ketertiban dunia maka kita sudah mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri Indonesia itu jadi nggak apa-apa juga netizen seboleh komentar namanya negara bebas tapi pada akhirnya kan untuk keuntungan kepentingan kepentingan negara rakyat Indonesia juga pada akhir terakhir sudah banyak yang kita bahas bersama terakhir kita bahas ekonomi kita bahas organisasi multilateral yang ibu tadi terakhir closing statement untuk teman-teman yang menonton hubungannya itu apa yang ibu sampaikan dari dua hal yang kita bicarakan dari tadi Anda semuanya sebagai orang Indonesia karena kita ada di dalam kita pasti melihat Indonesia itu ada kekurangan tapi juga banyak sekali kelebihan kalau Anda membuka diri dan bergaul di dalam dunia ini Anda akan bisa melihat diri kita sendiri secara lebih objektif dan membandingkan itu satu jadi closing statement saya sebagai bangsa Indonesia negara Indonesia yang besar Anda nggak boleh pikirannya tertutup terbuka karena kita adalah warga dunia dan itu bergaul dengan baik membawa nama Indonesia memujudkan dan mewakili orang Indonesia di luar seluruh sikap Anda tingkah laku Anda itu akan dilihat kedua kalau kita sebagai negara yang tadi masih banyak tantangan pembangunannya kita akan terus harus secara telaten menyelesaikan masalah itu dan menyelesaikan masalah pembangunan dari mulai kemiskinan stunting lapangan kerja infrastruktur itu harus dilakukan dengan kita belajar dari diri kita sendiri sejarah kita ke belakang dan juga belajar dari negara lain yang berhasil atau yang gagal yang gagal oh dia gagalnya kenapa maka kita nggak ikuti kalau yang berhasil berhasilnya kenapa kita kemudian lihat bisa nggak diterapkan di Indonesia itu membuat Indonesia lebih cepat mampu untuk menjadi negara maju maju berpikirnya maju ekonominya dan maju dari sisi sikap kita untuk terus tidak menyerah menghadapi persoalan anak-anak muda seperti kamu Dodi dan yang lain-lain perjalanan kalian masih panjang jadi yang kalian hadapi saya seumur kalian mungkin tidak seperti hari ini bicara tentang masalah mobilitas digital teknologi bicara tentang berbagai macam perkembangan kalian punya banyak sekali banyak sekali kesempatan gitu jadi kalian bisa milih milih yang mengeluh terus dan melihat negatif atau kalian milih yang positif dan terus belajar itu pilihan kalian nggak ada yang bisa ngasih tahu orang tua kalian mau bilang eh kamu belajar terus kalau kamu nggak kepingin ya nggak akan bisa juga so your own choices kalau kamu chose yang baik kamu nanti bisa growing tumbuh menjadi orang-orang yang berguna untuk orang lain nggak hanya berguna untuk diri sendiri memperkaya diri sendiri nggak berguna untuk orang lain then you become manusia yang betul-betul itu disebut paripurna yang negara Indonesia akan merasa bersyukur punya warga negara seperti itu dunia pun bersyukur dan insya Allah ya itu akan hidupnya akan khusnur khotimah itu adalah choice Anda milih untuk memilih menjadi manusia positif belajar terus humble tapi juga terbuka itu membuat kita akan selalu bisa berkontribusi pada Indonesia terima kasih banyak Ibu untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya semangat terus Ibu ya semangat gas terus dari awal minggu gas harus ada rem juga kalau gas bisa terjun terima kasih banyak Ibu terima kasih Ibu selamat menikmati